Intro Setelah 10 hari terakhir ini, para korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar tidak ada kabar dan komunikasi dengan keluarga. Pada Jumat siang, pihak keluarga mendapatkan kabar dari korban untuk menyampaikan uang tebusan yang harus disiapkan dan dikirim pihak keluarga kepada perusahaan. Salah satu keluarga dari korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar asal Kabupaten Bandung Barat, Theodora Mayang, mendapatkan kabar terkait adanya permintaan pengiriman uang yang harus disiapkan pihak keluarga. Valeria Buring, selaku keluarga dari Theodora Mayang, mengatakan dirinya mendapatkan panggilan telepon dari sang adik yang kini masih di Myanmar. Inti dari percakapan dan pesan yang disampaikan Mayang kepada Valeria, yakni adanya syarat atau permintaan perusahaan kepada keluarga WNI untuk menyiapkan dana sebesar 15 juta sebagai biaya perjalanan agar para WNI bisa pulang ke tanah air. Mengingat keberangkatan sang adik untuk bekerja keluar negeri dengan alasan ekonomi serta kondisi keluarga sedang sulit, akhirnya Valeria pun mengatakan kepada Mayang untuk memberikan waktu dan tidak bisa menjanjikan dapat menyiapkan uang tersebut. Tapi suaranya emang suara mayang, saya tahu tuh dia, cuman dia sudah bilang sih sama saya, ini ada leader saya di samping saya ada leader saya, dia bilang gitu. Ngomong tuh kayak di remote gitu, ya kayak di arahin gitu, jadi kayak bukan lepas gitu. Rupanya HP-nya sudah dikembalikan, sehingga mereka disuruh telpon keluarganya masing-masing, dan Mayang menepon saya untuk mengatakan bahwa perusahaan sudah mau lepas mereka, tapi kita uang biaya untuk penyebrangan katanya, perjalanan lah seperti itu, uang perjalanan sebesar 15 juta. Sehingga saya bilang, saya nggak janji bisa segitu, tapi diusahakan, keluarga akan berusaha untuk bagaimana caranya mengumpulkan, dan saya minta waktu, kata saya, mau koordinasi dengan pekerjaan yang lain, kata saya gitu. Dikasih tengah waktu, Bu, kapan harus membayar itu? Besok, sampai besok siang. Artinya besok akan berusaha. Besok pagi, besok pagi. Menghubungi lagi, Bu. Ya, untuk tahu apakah uangnya sudah terkumpul atau tidak. Pihak keluarga merasa curiga terkait dana yang harus disiapkan, lantara nominal yang harus disiapkan berubah-ubah. Sementara itu, waktu yang ditentukan pihak perusahaan yaitu hingga hari Sabtu ini. Dari Kota Cimahi, Narsono melaporkan.